Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Aitinglicious Dimanapun kalian berada Kembali pada hari ini Mimin bawain berita terbaru dari Ayu Ting Ting Namun sebelum melanjut buat sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasinya Supaya nanti sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari Ayu Ting Ting Baiklah sahabat berita upload kali ini datang dari Ayu Ting Ting Yang mana disini terlihat bahwa Ayu Ting Ting bersama Ibunda dan Ayah Rozak Lagi di tempatnya Lukman Karim ya Bukan hal lain ternyata ini adalah salah satu Momen dimana Ayu Ting Ting membatalkan semua rencana pernikahannya Bersama Adit Jayusman ya sahabat Rumor yang beredar mengenai pembatalan pernikahan Ayu dan Adit ini ternyata benar adanya Ini sudah diklarifikasi langsung oleh WO Lukman Karim Yang mengatur semua pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Disini Lukman Karim menjadi bintang temu di acara Rupi No Secret tadi siang Dan Lukman Karim disini juga mengatakan harusnya lamaran Ayu dan Adit itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 nanti Tetapi akan disayangkan seolah berjana lain ternyata semua batal Dan disini juga Feni Rupi selaku pembawa acara Rupi menanyakan kepada Lukman Karim Seharusnya pernikahan Ayu Ting Ting dilaksanakan tanggal berapa Dan Lukman Karim mengatakan bahwa pernikahan Ayu Ting Ting akan dilaksanakan bulan Februari ini Semua pernikahan dan lamaran Ayu seharusnya dilakukan di bulan Februari ini Lukman Karim juga mengatakan bahwa semua persiapan Ayu Ting Ting ini sudah 85% sudah siap Ucap Lukman Karim Lukman Karim juga mengatakan kepada awak media bahwa Ayu Ting Ting menatangi tempatnya hanya untuk berbicara tentang pernikahan tersebut Dan disini Lukman Karim juga membocorkan bahwa Ayu Ting Ting sambil menangis menceritakan bagaimana Ayu harus membatalkan pernikahannya ini Namun disayangkan disini Lukman Karim tidak ingin berbicara mengenai apa masalah yang terjadi sehingga terjadi pembatalan pernikahan Kira-kira penyebabnya apa ya sahabat? Apapun penyebabnya tentang pernikahan ini semoga Ayu Ting Ting selalu diberikan ketabahan ketegaran dan selalu sehat walafiat Dan semoga dipertengukan dengan jodoh yang terbaik menurut Allah SWT Dalam acara rumpi tadi siang disini langsung dipost ulang oleh akun Instagram Yeni Murian Mengenai Lukman Karim yang berklarifikasi tentang pembatalan pernikahan Ayu Ting Ting ini Sehingga banyak komentar-komentar netizen yang berada di postingan tersebut Salah satunya dari akun Hanaro275 ia menuliskan komentar kenapa sampai dibatalkan Pasti ada sesuatu deh yang bikin hati Ayu kecewa Dan di acara brownies tadi siang Lukman Karim mengatakan bahwa ini adalah keputusan dari Ayu Ting Ting sendiri Keluarga dan ibu ayah sudah menanyakan tentang hal tersebut kepada Ayu Ting Ting Bahkan Lukman Karim pun menanyakan kepada Ayu Ting Ting apakah ini keputusan yang baik untuk dirinya Disini Ayu Ting Ting mengatakan bahwa ia benar-benar sudah yakin dan sudah memiliki keputusan yang bulat Bahwa pernikahannya ini telah batal bersama Adit Oke lanjut lagi disini ada postingan dari Mama Yoyom Yang mana ia memposting sebuah foto disini terlihat bahwa Ayu Ting Ting lagi Diserbus sama wartawan-wartawan ya setelah pulang dari acara Brownies tadi siang Dalam captionnya Mama Yoyom menuliskan Ya Allah semua orang menunggu kabar baik itu Manusia cuma bisa berencana mungkin Allah punya rencana lain dibalik semua ini Yang sabar juga kuat ya Bu Ayu mungkin ini yang terbaik Gak ada masalah aja dikejar terus apalagi momennya saat begini Kita doakan ya sahabat semoga Ayu Ting Ting bisa sabar dan selalu bahagia dan bisa menemukan jodoh yang terbaik Untuk Ayu dan untuk Ikis ya sahabat Baiklah sahabat itu saja kabar update kali ini Terima kasih buat semua yang sudah menonton videonya sampai habis Dan buat semuanya yang belum subscribe Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe ya Oke Mimin ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe ya